Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jazz & Co Pada video kali ini saya ingin membahas prinsip kerja dan jenis transistor Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi Dan merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam dunia elektronik modern ini Pengertian transistor berasal dari perwaduan dua kata Yaitu transfer yang artinya permindahan dan resistor yang artinya penghambat Dengan demikian transistor dapat diartikan sebagai suatu pemindahan atau peralihan bahan setengah penghantar menjadi penghantar pada suhu atau keadaan tertentu Transistor terbuat dari bahan semikonduktor yang dapat berupa silikon, germanium, atau gallium arsenide Silikon sebenarnya bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik Akan tetapi dengan menggunakan teknologi semikonduktor yaitu dengan penambahan material tertentu seperti arsenik dengan dosis kecil yang disebut dengan proses doping Sehingga silikon dapat menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu Kemudian silikon yang sudah melalui proses doping tersebut dibungkus dengan plastik atau metal Bahkan dapat juga berupa IC atau integrated circuit Transistor terdiri dari tiga terminal atau tiga kaki yaitu base atau basis dengan simbol huruf B Emitter atau emitor dengan simbol huruf E Dan kolektor dengan simbol huruf C Arus yang dialirkan melalui pin kolektor atau pengumpul ke emitor atau pemancar Ataupun sebaliknya tergantung jenis transistor Sedangkan kaki, base atau basis berfungsi untuk mengontrol aliran arus tersebut Transistor pada saat ini telah dirancang dengan berbagai jenis fitur aliran arus dan pengendali yang unik Ada jenis transistor yang berada dalam kondisi OFF Sehingga terminal basis diberikan arus listrik untuk dapat berubah menjadi ON Sedangkan ada jenis lain yang berada dalam kondisi ON Sehingga harus diberikan arus listrik pada terminal basis untuk merubahnya menjadi kondisi OFF Ada juga transistor yang membutuhkan arus kecil dan tegangan kecil untuk mengaktifkannya Namun ada juga yang hanya memerlukan tegangan untuk mengoperasikannya Ada lagi transistor yang memerlukan tegangan positif untuk memiku pengendalinya di terminal basis Sedangkan ada transistor yang memerlukan tegangan negatif sebagai pemikunya Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus Sebagai speed atau pemutus dan penghubung Sebagai stabilitasi tegangan Modulasi sinyal Penyarah dan lain sebagainya Jenis transistor ada dua Ada transistor bipolar atau bipolar junction transistor Ada transistor efek medan atau fluid efek transistor Sekarang kita bahas dulu yang pertama transistor bipolar Dalam bahasa inggris bipolar junction transistor disingkat dengan BGT Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya Memerlukan permindahan muatan pembawahnya Yaitu elektron di kutub negatif Untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif Bipolar berasal dari kata B yang artinya adalah 2 Dan polar yang artinya kutub Jenis transistor bipolar ada dua Yaitu pertama transistor NPN Atau negatif, positif, negatif Yang kedua ada transistor PNP Positif, negatif, positif Transistor NPN adalah transistor bipolar Yang menggunakan arus fisik kecil dan tegangan positif Pada terminal basis Untuk mengendalikan arus dan tegangan yang lebih besar Dari kolektor ke emitter Sedangkan transistor PNP adalah transistor bipolar Yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif Pada terminal basis Untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan Yang lebih besar dari emitter ke kolektor Berikut adalah simbol transistor bipolar Kalau transistor NPN, itu kaki emitter ditandai dengan tanah panah keluar Sedangkan untuk PNP, kaki emitternya ada panah ke dalam Berikut adalah gambar transistor bipolar Jenis transistor yang kedua yaitu transistor efek medan Atau fit efek transistor Disingkat dengan VET Transistor efek medan atau fit efek transistor Adalah jenis transistor yang menggunakan medan listrik Untuk mengendalikan konduktivitasnya Yang dimasuk dengan medan listrik disini adalah Tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate Atau G Untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan Pada terminal drain Atau D Ke terminal source Atau S Transistor efek medan ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar Karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawanya saja Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron ataupun hold Transistor efek medan ada beberapa jenis Yang pertama ada J-VET Atau Junction VET Ada MOSFET Metal Oxide Uniconductor VET Ada UJT Uni Junction Transistor J-VET Atau Junction Click Effect Transistor Adalah transistor efek medan yang menggunakan persimpangan atau junction V, N Bias terbalik Sebagai isolator antara gerbang Soket dan kanalnya J-VET terdiri dari dua jenis Yaitu J-VET kanal V Atau V Channel Dan J-VET kanal N Atau N Channel J-VET terdiri dari tiga kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama Gate dengan simbol huruf G Grain dengan simbol huruf D Dan Short dengan simbol huruf N Berikut adalah simbol J-VET Ada J-VET dengan kanal N Ada J-VET dengan kanal V Berikut ada contoh gambar J-VET Jinis Yang kedua yaitu ada MOSFET Metal Oxide Demi Conductor Fruit Effect Transistor Adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator Biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO2 Di antara gerbang gate dan kanalnya MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi Yaitu MOSFET Depression dan MOSFET Enhancement Masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal V atau V Channel Dan MOSFET kanal N atau N Channel MOSFET terdiri dari tiga kaki terminal Yaitu G dengan simbol huruf G Rain dengan simbol huruf B Dan Source dengan simbol huruf S Berikut adalah simbol MOSFET Ada dua untuk MOSFET kanal N Dan MOSFET untuk kanal V Berikut adalah contoh gambar MOSFET Yang ketiga adalah UJT atau Uni Junction Transistor Adalah jenis transistor yang digolongkan sebagai Quick Effect Transistor Karena pengoperasinya juga menggunakan medan listrik Atau tegangan sebagai pengendalinya Berbeda dengan jenis FET lainnya UJT memiliki dua terminal basis Yaitu B1 dan B2 Dan satu terminal emitter UJT digunakan khusus sebagai pengendali atau suite Dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat Seperti transistor lainnya Berikut adalah simbol UJT Berikut adalah contoh gambar UJT Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik, subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih